orang setiap orang yang disebutnya dia itu mau dari orang-orang yang di pengadilan, mau dari polisi, mau dari tim penyidik, mau tim forensik, mau tim siapapun dokter-dokternya itulah dia kenal semua siapa pula om-om ini lah, gak tau pula aku siapa om-om ini, hah gak jelas pula aku hola netizen yang terhormat, Daniel Mananta mengundang Herman Sugeng, pendeta yang mengenal baik mendiang Mirna Salin sejak usia 14 tahun bahkan saat menikah dengan Arief Sumarko, Mirna meminta pendapat Herman Sugeng hingga mempercayakan untuk memimpin prosesinya Herman Sugeng lantas ditanya soal hubungan Mirna Salin dengan keluarga dalam keluarganya, Mirna Salihin diceritakan layaknya lem atau perekat sepengetahuan Herman Sugeng, hubungan Mirna Salihin dan Sandy Salihin yang diketahui kembar memang kerap diwarnai pertengkaran namun, keterikatan sebagai anak kembar membuat semua konflik segera teratasi sedangkan Mirna Salihin dengan Eddie Darmon Salihin, sang ayah punya banyak konflik sebagai seorang anak, Mirna Salihin diceritakan tetap berdoa dan meminta sang ayah didoakan oleh sang pendeta kendati begitu, Herman Sugeng tidak tahu pasti seperti apa hubungan Mirna Salihin dan sang ayah dibalik itu semua, mendiang Mirna di mata sang pendeta selalu peduli terhadap keluarga terlepas dari berbagai konflik yang datang silih berganti nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? silahkan berkomentar ada dua hal yang aku soroti di wawancara di podcast tersebut poin pertama adalah ketidakharmonisan antara M dengan kembarannya begitu pun poin kedua ketidakharmonisan ataupun seringnya konflik antara bapaknya dengan M dua hal yang aku cukup soroti karena itu pun bisa menjadi batu loncatan dengan adanya permasalahan yang ada jadi kita cukup sedikit menyeret hal tersebut ke permasalahan yang ada jadi ada sebab dan akibat, mungkin saja, patut diduga dan yang lucunya orang tersebut meminta izin terlebih dahulu untuk menghadiri podcast tersebut jadi pada dasarnya A ini cukup mengetahui keramaian yang terjadi akibat permasalahan yang ada karena kebetulan A juga sudah memiliki keluarga baru tapi pada intinya poinnya adalah dua hal tadi adanya ketidakharmonisan antara kedua orang tersebut bersama M sedikit bisa menyeret ke permasalahan yang ada bisa saja menjadi sebuah sebab dari sebuah akibat oke kawan, kalian bisa melihat podcastnya secara keseluruhan disitu kalian mungkin bisa sedikit menarik benang merahnya apakah mungkin sebabnya berawal dari ketidakharmonisan tersebut ataupun lainnya oke kawan, thank you guys, gue baru sadar sesuatu tentang kasus kopi si Anida nah ini gue baru nonton podcastnya Dr. Richard sama ahli forensik yang juga jadi saksi pada saat proses persidangan ya gue padahal udah ngikutin sidangnya juga dulu dan gue juga udah nonton dokumenter di Netflixnya nah setelah liat percakalan mereka nih ada satu lagi yang bikin gue mikir seribu seribu kali ya yang semakin yakin tuh kalau Jessica emang gak bersalah bayangin, gue juga baru ngeh dulu gue juga sadar katanya kan si bapaknya Mirna ini ngasih nafas buatan kan ke Mirna langsung kasih pertolongan pertama gitu nah kan itu ada racun si Anida yang segitu bahayanya ya pasti kan masih ada ya di sekitar mulutnya Mirna kalau emang waktu itu dia karena si Anida dan ada di tubuhnya terus apalagi juga di tekan gitu kan pasti racunnya keluar lagi terus kena si bapaknya itu bapaknya gak kenapa-napa tapi harusnya kan ya bener kata si dokter ahli ini harusnya bapaknya juga ikut menyusul Mirna gak sih kalau emang itu karena si Anida guys aduh PR kalian makin banyak nih netizen gimana guys menurut kalian guys kasih opini tentang kasus ini dia yang sekarang lagi viral-viralnya dia malah ngomongin tentang dia juara ASEAN menembak juara berapa dan segala macem emang sih diomongin duluan sama Pak Karni tentang ya gimana gak takut orang pake pestol terus dijawab sama dia loh itu bukanya bla 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 gini ya saya itu juara ASEAN bla 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 juara sekian terus saya bla 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 juara sekian lah orang lagi disarkasin lagi disindir malah diflexing gue kalau jadi Pak Karni juga speechless anjrit sampe Pak Karni ngomong gini oke mari kita kembali ke topik yang seharusnya terus di awal wawancara dia sudah minta maaf kepada pemirsa dan kepada netizen kalau apa tadi dia bilang kalau ada kata-kata yang gimana-gimana lah bla 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 gitu mungkin itu dia minta maaf atas yang dia ngatain si Jessica tuh strange face atau mukanya kayak setan yang kayak gitu-gitu ya tapi di beberapa menit kemudian dia ngomongin lagi tuh yang tentang omnya Jessica yang si Yudi-Yudi kena kanker kena karmanya si Myrna yang dikit lagi mau mati ya biarin aja dia mati apa ya kayak gitu-gitu kan kata dia lah tadi tuh kayak gitu lah terus tadi lo minta maaf beberapa menit lalu tuh buat apa gak guna permintaan maaf lo emang kebanyakan cowok kayak gitu abis minta maaf diulanginya lagi kesalahan yang sama bahkan lebih parah emang kima terus ku dengar-dengar itu sepanjang video youtube itu lah ya sejam lebih itu dengan beberapa segmen itu lah ya kayak pengen kali loh dia dipanggil om kayak dia nyebut dirinya depan Pak Karni aja om gini ya Pak Karni om jelaskan apa kenapa lo ngomong begitu ke Pak Karni anjrit terus dia ngomong itu yang katanya Jessica bisik-bisik sama Otto di pengadilan itu yang kayak orang pacaran wah gila kali berani kali dia ngomong kayak gitu lah wah benar-benar ini orang kukira aku sudah barbar ternyata ada lagi yang lebih barbar daripada aku ya itulah ya manusia ya di atas yang hebat masih ada lagi yang lebih hebat ya udah gitu berani-beraninya dia bawa-bawa Allah bawa-bawa semua pejabat disebut namanya dia satu persatu ya kan yang orangnya yang manapun aku gak tau lah ya belum tentu itu juga Pak Karni tau siapa yang dia bilang itu ya kan gimana lah apa yang ditanya apa pula yang dijawabnya itu lah orang setiap orang yang disebutnya dia itu mau dari orang-orang yang di pengadilan mau dari polisi mau dari tim penyidik mau tim forensik mau tim siapapun dokter-dokternya itulah dia kenal semua siapa pula om-om ini lah gak tau pula aku siapa om-om ini hah gak jelas pula aku pake dibilangnya lah Oto 8 bulan itu mau makan pake apa dia kau kira klien dia cuma Jessica Kumala Wong Soka sebelumnya gak punya dia klien bisa-bisanya 8 bulan 8 bulan hidup mungkin bisa ngebiayai hidupku 80 tahun ke depan kali itu duitnya Oto Hasibuan itu ya kan pake dibawa-bawanya lagi Alaska itu gak tau dia gak jadi balik udah tau dia gak jadi itu kan ke Alaska kan gimana dia udah rugi ratusan juta itu terus itu juga si om-om dermawan baik hati nan tidak sombong yang terhormat itu ya tadi dia bilang itu mamanya si Jessica itu sampe jual ruko buat bayar Pak Oto Hasibuan ya kan katanya dia diporotin sama Pak Oto lah gitu-gitu ya kan di akhir wawancara dia bilang dia punya rumah banyak rumah-rumahnya itu pada dijual-jualin buat apa buat makan gimana makan aja jual rumah hah kok pikir aku percaya mulutmu itu entahlah dia bercanda apa dia betul itu lu kata di penjara itu gak pake biaya mamanya jual ruko itu buat biaya-biaya anaknya kali di penjara terus ada lagi flexingnya dia dia dulu adalah pebisnis gitu ya kan terus setelah covid dia jual kapalnya itu mahal itu kata dia terus pegawai kapalnya ada tiga terus maintenance per bulannya sampe ratusan juta mana covid kapal gak dipake kata dia makanya tuh kapal dijual mahal loh gitu kata dia ya kan terus apa pula lagi dia flexing itu ya kan sekarang dia katanya jadi apa tukang kebon tukang apa tadi panen cabai dua kali dia udah panen cabai gimana gak ngerti pula loh aku itu ya aku tengok-tengok itu video dia itu berdua itu ya aku liat-liat itu pak Karni yang tadinya pintar profesor itu ya kan mah tiba-tiba merasa bodoh itu dia itu udah merasa bodoh kena mental pula itu aku doakanlah pak Karni jangan sampe ke sekianter ya masih banyak lagi politisi-politisi yang mungkin akan dateng ke acara bapak itu ya kan tolonglah dijaga itu mental baik-baik ya karena aku tengoknya itulah video pak Karni sama otohasibuan itu beda kali loh dengan dengan pak Karni sama si bapak paling dermawan ini beda kali loh dia pak Karni sampe gak bisa ngomong apa-apa loh saking pintar ya si pak dermawan ini loh kayak manalah kasian aku nengoknya itu ya kan lagi sambil wawancara batok-batok pula itu kan pak Karni itu kayak kesian pula minum dulu patesan itu dia istirahatnya banyak kali loh dia itu segmennya banyak banget loh lebih banyak daripada segmennya sama otohasibuan itu kayak manalah kasian kali aku nengoknya itu terus tadi juga aku nonton itu apa youtube-nya otohasibuan sama deddy kobusier itu ya kan sebelum nonton otohasibuan versus Karni Ilyas itu udah nonton duluan om deddy sama pak otoh itu ya kan aku tengoknya itu om deddy yang biasanya dia politik itu paling gacor gitu ya kan ini terdiam seribu bahasa pun dia ya kan padahal om deddy itu pintar besok kayaknya kalau pak dermawan ini yang masuk close the door nya om deddy kena lagi om deddy kena mental dua kali dia ya kan makin diam lagi pula dia soalnya kalau om deddy kayaknya gak manggil pak dermawan ini kayaknya kurang adil jadi terkesan memihak seperti pengadilan yang sudah ada jadi kayak yaudahlah mending dipanggil dua-duanya tapi ini kalau dipanggil kasian pula om deddy ini ya kan pak karni aja speechless diam seribu bahasa apalagi om deddy gitu loh pak karni aja ngomongnya gak bisa ngomong terus video-video yang dulu itu 2016 itu ya kan si pak dermawan ini kalau lagi di wawancara itu suka motong-motong pembicaraan orang ya kan sampai ada reporter yang lagi mewawancarai pak otohasibuan dipotong-potongnya sama pak dermawan ini ya kan kupikir pak dermawan ini sudah berubah etitutnya pak karni pun dilawannya sama dia pak karni belum selesai ngomong udah dijawabnya lah sama dia memang betul-betul dia nih kayaknya in the home ya belum tau pak karni mau nanya apa sudah dijawab pertanyaannya ya kan bahkan ngejawab pertanyaannya jawaban yang tidak dipertanyakan gitu loh jadinya gua sebagai netizen yang menonton mendapatkan informasi jauh lebih gak tau lah beda dikit lah itu memang ya lo fallait si tak 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 voorbeeld